Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar sehat-sehat aja ya teman-teman aku ini bikin itu ya membuat membuat kueh kuping gajah ya teman-teman ya tuh teman-teman kalau penasaran simak terus ya videonya dari awal sampai selesai jangan di skip ya teman-teman ya terima kasih yang selalu dukung yang selalu support yang selalu share video-video aku beribu-ribu terima kasih semoga dipanjangkan umurnya jangan dilimpahkan wikinya amin amin ya roh beralamin yuk teman-teman simak terus ya cara membuatnya ini kuping gajah tuh teman-teman woi pokoknya ini masih panas mau dimasukin ke toples nantinya jadi layu ya nanti kalau udah dingin dimasukin ke toples ya teman-teman yuk simak terus ya teman-teman jangan di skip yang baru menemukan videonya channelnya tadi sulit silahkan ya di komen dan subscribe dan jangan lupa pencetan tunggu loncengnya biar enggak ketinggalan video-video selanjutnya yuk temen-temen simak terus cara pembuatannya kuping gajah buatan tapi sebelumnya ya di sini ada satu ini ada itu ya ada susu kental manis bukan satu nanti aku pakai satu sendok aja ya ini dikeluarin dari kulkas terus ini ada tiga sendok gula pasir satu sendok pepumai jenak terus ini 100 ml ya sentai terus di sini ada coklat dan squid nanti aku pakai tiga sendok ya teman-teman ya terus di sini ada garam di sini ada tiga gelas itu ya tepung terigu tuh ini bahan-bahannya ya teman-teman ya ini buat bahan kuting gajah ya teman-teman ya ini bahan-bahannya ya ini tepung sini ada gula ada ketung maizena di sini ada susu di sini ada miskuat di sini ada garam terus disitu 100 ml santan ya Bismillah sekarang aku udah itu ya buka roli itu terusan ini gula pasir sama ikunya dimasukin juga terus ini secukupnya ada ya garamnya biar rasanya bagus terus aku masukin ini satu sendok ya susu kentang manis karena udah ada gula udah nanti cekatnya juga manis ya ini diaduk terus sekarang aku masukin ini kalau kurang nanti ditambah ya ikunya eh santannya sekarang aku mau digelengin pake ini aja ya pake tangan ini tahu ini kurang ini ya bukan bayi lagi sedikit itu ini santannya tadi lupa ya temen-temennya kita harusnya pakai ini ya margarin tiga sendok ya temen-temennya ini bakar jibah ya ini dua tiga ya temen-temen lupa tadi udah di videoin ya temen-temen maaf sekarang diaduk lagi santan kalis ya temen-temen oke ini masih kurang tambah lagi ininya santannya sedikit terus sekarang udah bagus ya temen-temennya ini udah cukup ya sekarang di diamkan dulu ya temen-temennya sekarang aku mau digelengin di bawah yang putih ya temen-temen ya ini aku pakai ini ya pakai kertas yang ada ikutnya ya yang ada ikutnya ya nggak lagi kakukul karena aku pakai kertas yang putih ya tapi kita sering putih ya kalau sekutu 1 minit-tengit ya ratu ini bagus selamat menikmati 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 Hai teman-teman lanjutkan sampai selesai ya temen-temennya ini ada yang lempuk enggak apa-apa nanti juga terbuka sendiri ini hasilnya ya kueh kuping jajahnya udah matang semua sekarang masih panas nanti kalau udah udah dingin sama aku udah masukin ke topres biar ini gak layu udah temen-temen lah untuk anaknya ini manikmat cemilan buat beres rehat tau panas bismillahirrahmanirrahim kering banget temen-temen ini cocok sambil kumpul sama keluarga sama teh sama kopi wow pokoknya manikmat pisan terima kasih ya tunggu video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nikmat pokoknya matul yang kuping jajah buatan tapi sulit terima kasih